Intro Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Buru menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum yang menjerat Yaman Fakaubun ke tangan pihak berwajib Kepada Tribunambon.com Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Buru Darwis Lapodi mengatakan partai mematuhi aturan hukum sehingga akan menanti hingga keputusan inkrah dikeluarkan pengadilan Intro Diketahui caleng Nasdem dari daerah pemilihan dua buru itu dilaporkan terkait dugaan perselingkuhan dan persinahan Kini Yaman berstatus tersangka pasca pelaporan polisi per 1 September 2023 Kami serahkan ke proses hukum yang sedang berjalan ujar Darwis Lapodi Sabtu 11 November 2023 Intro Lanjutnya kasus perselingkuhan disusul beredarnya video Asusila jadi bola liar di tengah masyarakat Nasdem sendiri tidak bisa membendung itu sehingga sepenuhnya menyerahkan proses hukum berjalan hingga final Hal ini juga tentu menjadi bola liar di masyarakat ujarnya Intro Diberitakan Yaman dilaporkan selingkuh dengan oknum pengacara atas nama Barbalina Matulesi Barbalina Matulesi adalah pengacara yang aktif di Kepengurusan DPD Ikatan Advokasi Indonesia Maluku Barbalina juga seorang dosen di Universitas Husni Inggratubun dalam kurum,uningrat, kota Tual Intro 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 Intro